Jadi pertemuan sungai dengan Samudera Hindia. Tuh, lautan lepas ke sana Samudera Hindia. Dan muara ini tadi yang dari sebelah barat, sebelah kiri saya ini ada sungai. Dan sebelah sana juga ada lagi jembatan. Coba kita lihat. Nah ini ada jembatan lagi. Ini jembatan yang satu lagi dari yang tiga jembatan yang nantinya akan menghubungkan pantai selatan, pantai Pangandaran menuju ke pantai Batu Hiu melalui jalur pinggir laut. Tuh, dari sini kelihatan. Itu di sana ada dua sungai yang dari Citumang, dari arah Parigi juga, kemudian dari arah Sidamulih sana ya. Dan satu lagi jembatan yang sudah selesai. Itu ini, dari sini kelihatan. Tuh, teman-teman di sini kelihatan. Itu ada jembatannya tuh. Kelihatan, itu sudah selesai. Sudah lama sih selesainya. Kalau yang itu. Jadi, satu jembatan sudah selesai dan dua jembatan itu masih dalam pengerjaan. Kita lihat ini muaranya. Dan saya akan tunjukkan ke teman-teman keunikan Tanjung Cemara itu. Sebelah kiri tadi saya adalah muaranya. Kalau di sini disebutnya pengawan. Dan sebelah kanannya ini adalah pantai. Kita lihat ke sini. Tuh, ini muaranya. Dan ini bentuknya Tanjung. Bentuknya Tanjung. Jadi, menjorok ke arah lautan. Kiri kanan itu lautan. Dan depannya itu muara. Jadi, kalau sekarang seperti ini. Di kanan saya ini adalah Bengawan atau muara. Sebelah belakang saya adalah muara. Dan sebelah kiri saya ini adalah pantai. Kita lihat ke sini. Seperti ini arah pantainya. Itu jauh sekali dari sana. Dan itu, tadi saya dari sana. Dari pantai Batu Hiu. Sampai ke sini. Ini masih nyambung. Terus ini pantainya. Dan ini ujungnya. Ini ujungnya dari tadi pantai Batu Hiu. Sampai ke sini. Dan dipisahkan oleh muara ini. Kemudian sebelah sanahnya itu. Itu sudah masuk ke area pantai Pangandaran. Jadi, unik sekali ya di sini. Makanya teman-teman. Coba nanti ke sini. Kalau ke pantai Pangandaran. Di sini teman-teman bisa melihat. Objek wisata. Salah satu objek wisata yang unik sekali. Sebelahnya adalah pantai. Sebelah kirinya adalah muara. Dan di depannya adalah muara. Nah, ini. Dan kita juga bisa melihat. Dua jembatan dari sini. Yang menghubungkan pantai Pangandaran. Dengan pantai Batu Hiu. Jadi, kalau yang satu jembatan tadi. Itu tidak kelihatan dari sini ya. Dan itu yang sebelah sana. Nah, itu adalah cagar alam Pananjung Pangandaran. Tuh, kalau dari sini. Kalau di kamera tampak enggak ya. Tuh. Hotel-hotel di pantai Pangandaran. Kalau dari sini, dari sini langsung kelihatan sekali tuh. Hotel-hotel yang tinggi-tinggi yang ada di pantai Pangandaran tuh. Nah, seperti inilah situasi di Tanjung Cemara di arah sebelah pantai. Djokongchild berikutnya. Yang lainnya. Oh. Saya menunggu.